Intro Welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenalin nama aku Evie, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini, oke kali ini Seperti di judulnya atau seperti di thumbnailnya Yang sudah kalian lihat, aku ingin ngebattlein Dua loose powder dari Sister Company, yaitu si Emina Dan Wardah Perfect Bright BB Powder Wardah Perfect Bright BB Powder ini adalah powder Terbaru dari si Wardah Sementara Emina ini sudah cukup lama Dia dilaunching waktu di JXB Bulan Juni, Juli Atau beberapa bulan yang lalu Jadi kebetulan karena aku punya keduanya Aku kepikiran gimana kalau misalnya kita battlein Dua produk ini, yang mana yang Aku suka dan yang mana yang kurang Aku suka gitu, oke kita mulai dulu Dari Emina Bright Stuff Loose Powder Ini sih aku lupa harganya, nanti aku akan Terus di sekitar layar, tapi kedua loose powder Ini harganya gak terlampau, beda jauh Kayak gitu masih affordable, ini adalah Loose Powder yang klaimnya adalah For an instant bright smooth complexion Disini sih diklaimnya Emina Bright Stuff Loose Powder ini Ada micro smooth particle Yang bisa ngeblend secara sempurna di kulit kita Dan kasih efek matte finish Kayak gitu, isinya ada 55 gram Sementara si Wardah Perfect Bright BB Powder ini Ini adalah bedak terbaru dari Wardah Disini sih klaimnya adalah cerah, matte, and halus Di bagian depannya yang paling kelihatan banget Isinya ada sekitar 50 gram Lebih sedikit dibandingkan Emina 5 gram doang Terus di kemasan belakangnya Rincian klaimnya itu ada banyak banget Yang pertama bisa menjadikan kulit wajah cantik, cerah, segar Seketika Yang kedua kulit tampak lebih halus Yang ketiga mempertahankan tampilan wajah matte Bebas kilap hingga 8 jam Terus disini ada double UV protection Dimana di Emina gak ada disebuti dia punya UV protection atau enggak Terus bantu menyamarkan wadah hitam dan bekas jerawat Bantu meratakan warna kulit Dan bisa dijadikan sebagai setting makeup di wajah Jadi kalau misalnya kita lihat secara klaim Si Wardah Perfect Bright BB Powder ini Lebih banyak benefitnya dibandingkan si Emina Kalau misalnya kalian taruh di tangan kalian Kedua produk ini secara mata telanjang Warnanya itu mirip Gak kayak ada bedanya Tapi kalau misalnya diaplikasikan di wajah Dia baru kelihatan bedanya Oke sebelum kita masuk ke conclusion aku Tentang kedua loose powder ini Yang mana loose powdernya yang aku suka Dan yang mana yang kurang begitu aku suka Kalian lihat dulu video dimana aku menggunakan Kedua loose powder ini di wajah aku So seperti yang kalian lihat Ini wajah aku sudah dipakaikan foundation Sekarang aku akan set dengan powder Di sebelah sini aku akan pakai Emina Bright Stuff Loose Powder ini Jadi kalian bisa lihat nih head to headnya Sebelah sini Emina Sebelah sini si Wardah Terus aku akan setin semuanya Pakai ini aja deh Beauty sponge aja ya Ini aku pakai sisi sebelah sini Aku akan set kayak gini Ini dia hasilnya Foundation aku yang tadinya glowing kayak gini Berubah menjadi agak sedikit lebih matte Dan warnanya kalau misalnya kalian perhatikan baik-baik Foundation aku yang tadinya kuning Itu berubah menjadi agak sedikit beige Jadi dia tuh kayak ada efek Bukan mencerahkan menurut aku Justru bikin foundation aku tuh kelihatan Agak nge beige sedikit Agak gelap sedikit Jadi menurut aku Emina Bright Stuff ini Aku juga ada beberapa kali pakai Ini paling bagus dipakai Kalau misalnya kalian punya complexion Atau kayak foundation Sisi cushion or everything Yang lebih terang daripada kulit kalian Kalau misalnya kalian set pakai Emina Bright Stuff ini Dia warnanya akan lebih warm kayak gitu loh Terus di sebelah sini kita akan pakai Wardah Perfect Bright BB Powder Yang kayak gini Ini aku akan tumpahkan di tangan sebelah sini Kalau misalnya kalian lihat secara mata telanjang Warnanya tuh kayak Gak ada beda antara si Emina dan Wardah Ini aku akan pakai beauty spoon yang sama Tapi bagian sini Ini kan bagiannya belum terkena bedak sama sekali Jadi aku akan set di wajah aku Oke aku harap teman-teman bisa membandingkannya Sisi Emina yang Bright Stuff ini Lebih agak sedikit warm Dibandingkan sisi yang BB Powder Sisi BB Powder ini lebih cerah Kalau dibandingkan dengan sisi Emina Kelihatan gak? Aku harap sih di kamera kelihatan jelas Karena kalau di real Aku bisa banget membedakan Bahwa sisi BB Powder ini Lebih cerah dibandingkan sisi Emina Seperti yang aku sampaikan sebelumnya Kalau misalnya aku punya Aku ini bukan kali pertama Menggunakan dua produk ini Jadi ya Kalau misalnya aku punya foundation Agak keterangan Biasanya aku suka nge-set ini tuh Pakai Emina Karena dia akan bikin Foundation aku tuh Looknya lebih warm Tapi kalau misalnya foundation aku Warnanya oke-oke aja Baru aku akan pakai si BB Powder dari warna Seperti yang kalian lihat tadi Si Emina Bright Stuff Loose Powder ini Kalau misalnya diaplikasikan di wajah Dia bikin wajah kita kelihatan lebih warm Kayak gitu Tapi dia memang lebih gampang Meresap ke dalam kulit Dia lebih gampang di-blank di kulit Kalau misalnya ditanya ke kekian Keduanya sebenarnya Punya chance to keki tuh ada Tapi si Emina ini lebih less Dibandingkan si Wardah Cuman keduanya bukan yang keki Yang parah banget gitu Enggak sih Kedua produk ini Sudah berapa kali aku pakai Even Wardah ini Kalau misalnya kalian bisa lihat Dia tuh tinggal setengah disini Kalau misalnya ada cahaya tuh Kelihatan sih Dia tuh kayak tinggal setengah Kayak gitu Dan aku sendiri Lebih prefer si Wardah BB Powder Dibandingkan si Emina Kenapa? Karena si Emina ini Bikin warna foundation aku tuh Lebih warm Sementara si Wardah Perfect Bright BB Powder ini Dia bikin warna foundation aku Lebih cerah Tapi gak kasih efek kayak putih banget gitu Juga enggak gitu loh Walaupun claim di belakangnya Adalah mempertahankan tampilan wajah matte Bebas kilap hingga 8 jam No Ini gak sampai 8 jam Menurut aku 4 jam atau 5 jam aja Kalian sudah akan Kelihatan mengkilapnya wajahnya Terutama buat kalian yang kulitnya Wajahnya berbinyak By the way Kulit wajah aku itu adalah Kombinasi cenderung berbinyak Ini gak Menurut aku gak akan Sampai tahan 8 jam Gak gitu Cuman iya Dia itu Kalo misalnya kita pake Dia gak akan bikin Kulit wajah kita keliatan Lebih kusam gitu Enggam Justru dia bikin Wajah kita tuh keliatan Lebih cerah Beda ya Cerah sama putih itu beda Selanjutnya yang aku suka juga Dari Wardah Perfect Bright BB Powder ini Dia ada UV Protection nya Dimana kalo untuk makeup siang hari Aku sukanya pake day cream Yang ada SPF nya Aku suka pake BB cream Atau CC cream Yang ada SPF nya Dan kalo misalnya Aku punya loose powder Lagi yang ada SPF nya Atau UV Protection nya Akan bikin aku lebih nyaman lagi So itu dia informasi dari aku Jadi dari kedua loose powder ini Yang aku suka adalah Wardah Perfect BB Powder Bukan berarti Emina ini jelek Emina ini juga bagus Tapi ya aku lebih prefer Wardah aja Dibandingkan Emina Semoga informasi ini berguna buat kalian Dan jangan jadikan opini aku ini Sebagai opini tunggal Kalian juga bisa Searching-searching Opini para influencer lain Karena kita itu punya makeup taste yang berbeda Even kita juga punya Kondisi kulit yang berbeda Jadi kalo opini si A dengan opini si B bisa berbeda Ya wajar aja Manusia itu diciptakan berbeda-beda gitu loh Dan video ini juga bukan video endorsean Please Aku beli dengan uangku sendiri Jadi aku Menyampaikan opini aku Berdasarkan experience aku Untuk informasi lebih lanjut Kalian bisa cek description box Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram aku Di Evelicia underscore lazy sister Jangan lupa untuk subscribe channel ini Supaya di video berikutnya Kita bisa jumpa lagi And then last but not least Keep fashion, keep beauty And stay confident Salam lazy sister And god bless you all Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax